Beralih ke berita lain, pemirsa seorang oknum aparatur sipil negara dan seorang oknum pegawai honorer Pemprov Sulbar diciduk polisi karena terlibat dalam penggunaan narkoba jenis sabu. Dari tangan keduanya, polisi menyita satu paket sabu seberat 0,8 gram. Direkturat Reserse Narkoba Polda Sulbar kembali menangkap dua orang warga lantaran terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Kali ini, polisi mengamankan seorang oknum aparatur sipil negara dan seorang oknum pegawai honorer Pemprov Sulbar karena terlibat dalam penggunaan narkoba jenis sabu. Dari tangan keduanya, polisi menyita satu paket sabu seberat 0,8 gram. Oknum ASN Dinas Pertanian Sulbar berinisial AJ dibekuk di kos-kosannya di lingkungan Landi, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Mamuju. Sementara pegawai honorer Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Sulbar berinisial MA dibekuk di BTN Puri Mutiara 2, Mamuju. ASN berinisial AJ dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 6 tahun penjara. Sedangkan MA dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Jadi kami akan merilis kasus penangkapan narkotika di mana dua orang disangka ini ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020. Pada saat kita mendapat informasi masyarakat dan ditemukan dan ditangkap satu orang pelaku nama AJ yang kebetulan adalah oknum dari penggila negeri di Dinas Pertanian Provinsi Presi Barat. Dari penggunaan AJ ini dikembangkan kita menangkap MA yang kebetulan adalah banorel di Dinas Bina Marga di Provinsi Presi Barat. Hingga saat ini penyidik Resersei Narkoba Direktorat Narkoba Polda Sulbar masih melakukan pengembangan atas kasus ini. Utamanya mencari pemasok barang haram kepada kedua pengguna. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainius melaporkan.